UV Impact to Skin Aging and Acne Penuhan kulit Penuhan kulit dipicu oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah proses fisiologis yang tidak dapat dicegah, menyebabkan kulit menipis, kering, kerut ringan, atrofidermis secara bertahap. Faktor ekstrinsik dipicu oleh faktor lingkungan, seperti polusi udara, merokok, nutrisi yang buruk, dan papanan sinar matahari, menyebabkan kerut yang kasar, hilangnya elastisitas kulit, kelemahan kulit, dan penampakan kulit yang kasar. Papanan jangka panjang radiasi ultraviolet merupakan faktor utama dalam penuhan ekstrinsik yang disebut dengan foto-aging. Foto-aging diperkirakan penyebab 80% penuaan dan penebaran epidermis. Faktor ekstrinsik penyebab aging 17% akibat merokok, nutrisi, dan polusi, serta alkohol. Sedangkan 80% akibat sinar matahari. Jadi sinar matahari merupakan faktor yang terbanyak. Sedangkan faktor intrinsik hanya berkisar sekitar 3%. Salah satu contoh paling terkenal dari foto-aging diilustrasikan pada gambar ini, menunjukkan seorang pria berusia 69 tahun dengan dermatoheliosis unilateral, istilah untuk foto-aging. Pria ini melaporkan bahwa dia telah mengembudikan truk selama 28 tahun. Paparan ultraviolet cronis yang ditransmisikan melalui kaca jendela mengakibatkan penebalan dan kerutan progresif pada kulit di sisi kiri wajahnya. Sinar matahari dapat memperburuk akne. Sinar matahari juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi pasca akne. Serta pengobatan akne dapat menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Spektrum sinar matahari tidak hanya terdiri dari ultraviolet A dan UVB saja. Ada cahaya lain yang berpengaruh terhadap kulit, antara lain visible light dan infrared. Mereka menembus kulit dengan kedalaman yang berbeda. Semakin lanjang gelombangnya, maka semakin dalam menembus kulit. Ultraviolet B menyebabkan sunburn atau terbakar surya dan bisa menyebabkan kanker kulit. Sedangkan ultraviolet A akan menyebabkan foto-aging, pigmentasi, dan kanker kulit. Sedangkan blue light merupakan high energy dari visible light akan menyebabkan pigmentasi. Aret akan menyebabkan pembentukan radikal bebas akibat efek thermal dari infrared. Kejala patologis akibat induksi sinar ultraviolet, antara lain kulit menjadi rentan terhadap jerawat, kulit menjadi sensitif terhadap aparat sinar matahari, kulit juga bisa menjadi perubahan pigmentasi seperti melasma, hyperpigmented spots, dan timbulnya keratosis aktinik. Oleh karena itu diperlukan penggunaan tabir surya setiap hari untuk mencegah terjadinya kelainan-kelainan tersebut. Menurut para ahli medis, kriteria produk tabir surya terbaik adalah yang mempunyai efek proteksi terhadap sinar ultraviolet A, ultraviolet B, visible light, dan infrared. Teksturnya ringan dan tidak lengket. Yang ketiga adalah transparan, terutama jika digunakan pada kulit yang berwarna. Yang keempat, tidak perih di mata, serta efek terhadap pelastarian lingkungan minimal. Tabir surya yang direkomendasikan adalah tabir surya mempunyai efek proteksi terhadap ultraviolet B, dinyatakan dengan SPF atau Sun Protecting Factor. Juga yang dapat memproteksi ultraviolet A, yang dinyatakan dengan PA++, dan yang dapat memproteksi visible light dan infrared dengan adanya kandungan iron oxide atau antioksid. Rekomendasi penggunaan tabir surya secara umum menurut American Academy of Dermatology. Siapa yang berhak menggunakan tabir surya? Semua orang, termasuk semua warna kulit. Di mana, semua area tubuh terbuka yang tidak terlindungi pakaian. Bagaimana? Cara aplikasinya adalah dengan jumlah yang cukup dan merata. Kapan kita gunakan tabir surya tersebut setiap hari dan sepanjang hari? Bagaimana caranya? Gunakan 15-20 minit sebelum keluar langang. Aplikasi diulang setiap 2 jam, terutama setelah berenang atau banyak berkeringat. Dengan penggunaan tabir surya yang tepat dan cara penggunaan yang guna, dapat menurunkan fisiko terjadinya kanker kulit, noda-noda pigmentasi, mencegah terjadinya perubahan warna kulit, dan mencegah penuaan kulit.